Saya mengucap syukur bisa bermain dengan baik, bisa menyelahkan match juga tempat cedera yang memang pertandingan yang cukup sangat ketat dan menarik menurut saya. Karena menurut saya hari ini kita berdua menampilkan permainan yang terbaik, dimana maksudnya kita berdua juga gak mudah untuk setiap dapetin satu poin. Jadi memang dari perolehan angka juga sempat kejar-kejaran, sempat leading juga, sempat ketinggalan juga, jadi tadi dia coba pastinya juga kita punya lebih kayak ngadu strategi aja sih di lapangan. Ya pastinya salah satu match yang harus diwaspadai juga karena melihat Brian yang khususnya di minggu ini juga dia bermain dengan cukup baik, bahkan sangat baik juga dia mengalahkan beberapa pemain unggulan juga. Tapi ya tetap sama kayak sebelumnya, semua pemain yang main punya chance dan kesempatan yang sama, tapi memang yang terpenting ya gimana mempersiapkan setiap match yang terbaik aja sih. Jadi fokus saya hari ini untuk setelah match ini ya recovery, terus evaluasi juga tentang match hari ini seperti apa, dan nanti juga ada diskusi untuk match besok seperti apa, itu aja. Kalau kan gak mau terlalu mikir terlalu panjang, saya coba fokus buat satu match demi satu match, coba buat memberikan yang terbaik, anggap satu match itu final, ya mungkin kayak hari ini khususnya, lebih ketat juga kan hari ini sama dibanding kemarin, dan yang pastinya besok saya lebih coba buat mempersiapkan juga besok seperti match final lagi, jadi... Terus tadi kedua apa? Lupa. Oh, secara keseluruhan ya. Ya untuk turnamen saat ini ya sama kayak tadi lah, bilangnya gak mau mikir terlalu panjang, terlalu banyak, itu aja sih. Ya semoga bisa terus konsisten bermain dengan baik, bermain dengan maksimal di setiap match yang saya jalani itu aja. Amin. Ada lagi teman media? Bersia. Ya. Terima kasih.